Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Umam Kali ini kita mau bahas 2 pilihan antara R3 atau XL7 Nah, kira-kira kalau disuruh milih pilih mana nih guys? PDR3 ataupun XL7? Silahkan tuliskan pilihan kamu di kolom komentar di bawah ini Nah, di video kali ini kita akan bahas nih, bandingkan keduanya dari berbagai sisi baik dari sisi harga, diskon desain, dimensi, rasa berkendaranya seperti apa, konsumsi bahan bakarnya seperti apa antara keduanya, nah untuk selanjutnya tinggal pilih sesuai dengan budget dan selera anda guys jangan lupa belinya tetap disini guys ya di bawah ini, silahkan hubungi nomor di bawah ini dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu terima kasih oke, baik R3 maupun XL7 ini sama-sama merupakan produk Suzuki dan merupakan tulang punggung penjualan Suzuki yang membedakan adalah segmentasinya jika R3 diperuntukkan sebagai kendaraan multifungsi yang mengisi di kelas MBV sedangkan XL7 didesain untuk mengisi kekosongan di segmen medium SUV yang siap bertarung melawan status quo seperti Rush, Tereos, PRV, dan juga Expander nah, meskipun dikhususkan untuk segmen yang berbeda namun masih ada aja nih kebingungan memilih antara R3 ataupun XL7 karena apa? karena faktor harga yang mirip-mirip antara keduanya nah, langsung saja nih kita bahas satu persatu faktor-faktor tersebut yang pertama dari sisi harga dari sisi harga ini sangat-sangat mirip sekali guys seperti diketahui bersama kalau R3 itu memiliki tiga varian ada varian GL, GX, dan juga Spot sedangkan di XL7 sebenarnya sama sih ya ada GL, GX, Spot cuma namanya berbeda menjadi Zeta, Beta, dan juga Alpha nah, silahkan lihat di tabel berikut ini guys R3 GL yang ini manual ya semuanya manual dibanderol dengan harga Rp226.650.000 sedangkan XL7 tipe Zeta dibanderol dengan harga Rp232.000.000 nah, selesinya Rp5.650.000 XL7 lebih mahal ya tentunya ya sedangkan yang Beta dibanderol dengan harga Rp248.500.000 Rp3.000.000 dibanderol dengan harga Rp240.500.000 jadi ada selesih Rp8.000.000 ataupun XL7 lebih mahal Rp8.000.000 untuk Spot ataupun Alpha silahkan lihat di tabel di bawah ini ini dari segi harga sudah harganya mirip-mirip guys ya masih agak membingungkan nih antara pilih R3 ataupun XL7 karena selesihnya yang tidak begitu jauh nah, kita lihat faktor yang kedua faktor diskon untuk diskon R3 ini lebih mantul guys lebih banyak ya di pasaran sekitar Rp30.000.000 sedangkan XL7 di pasaran ini mulai dari Rp15.000.000 sampai seterusnya ya atau kita ambil aja di angka Rp20.000.000 nah, harga R3 dikurangi Rp30.000.000 sedangkan harga XL7 dikurangi Rp20.000.000 hasilnya seperti di tabel ini kesimpulannya Rp3 masih lebih murah Rp15.000.000.000 untuk tipe GL sedangkan di tipe GX Rp3 lebih murah Rp18.000.000.000 begitu pun di tipe spot Rp3 lebih murah Rp18.000.000.000 nah, dari sini sudah kelihatan guys jika XL7 lebih mahal dari Rp3 jadi bukan mirip-mirip lagi tapi sudah jelas XL7 lebih mahal dari Rp3 karena memang diskon Rp3 lebih banyak guys yang kedua dari sisi desain karena keduanya memiliki karakter yang berbeda maka tentunya dalam desain pun berbeda pula Suzuki Rp3 sebagai kendaraan MPV didesain lebih kalem dibandingkan Suzuki XL7 dan coba tampil lebih menawan jadi sisi femininya lebih dikedepankan sedangkan XL7 sebagai kendaraan SUV maka didesain lebih gagah lebih berotot lebih maskulin dan tentu dari berbagai aspek XL7 lebih besar misalnya dari ukuran pelek dan juga ground clear lebih tinggi untuk XL7 untuk desain interior sama-sama menggunakan warna hitam kecuali di R3 GL namun XL7 lebih menonjolkan sisi sportinya dengan menambah aksen carbon fiber di dashboard dan juga door trimnya sementara di R3 tampil lebih elegan dengan aksen wooden panel so untuk masalah desain kembali ke selera masing-masing next untuk dimensi untuk dimensi panjang kali lebar bisa dilihat di tabel intinya Suzuki XL7 memiliki panjang dan lebar yang lebih dibandingkan Suzuki R3 untuk ground clearance ataupun jarak terendah mobil dengan tanah R3 180 mm sedangkan XL7 200 mm jadi XL7 lebih tinggi untuk mesin sama menggunakan mesin dengan kode K15B dengan output 104,7 di RPM 6000 sedangkan torsinya yaitu 138 di RPM 4000 sekarang kita masuk ke bahan bakar untuk konsumsi bahan bakar bisa dilihat ataupun browsing di internet hasilnya itu mirip-mirip guys XL7 15,78 sedangkan R3 itu di 16,4 kalau saya pernah pakai itu di angka 11 km sekian itu antara XL7 sama R3 sama-sama mirip-mirip di angka 11-12 km per liter jadi tergantung cara kita bawanya kemudian medan yang kita lalui seperti apa jam juga kalau jam sore kan biasanya macet kemudian rasa berkendara rasa berkendara Suzuki R3 lebih empuk suspensinya sedangkan XL7 cenderung lebih keras karena memang Suzuki XL7 didesain untuk kendaraan SUV kalau SUV tentu memiliki suspensi yang lebih keras untuk mengimbangi bodinya nah itu tadi beberapa faktor yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih apakah XL7 ataupun R3 apapun pilihannya pastikan belinya di sini di nomor di bawah ini terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kamu terima kasih